oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi untuk vlog kali ini bayu es mau melakukan perawatan atau pengobatan menggunakan fungisida guys jadi kemarin habis banjir dan sekarang mengantisipasi cacar atau busuk batang yang akan timbul di tanaman buah naga bagaimana caranya dan apa obatnya silahkan disimak ikuti keseruan bayu es musik ya oke guys jadi yang bayu es pakai menggunakan obat fungisida nah ini guys jadi bayu es memakai ini kabriu dengan takaran tangki bayu es tangki semprot 20 liter bayu es hanya menggunakannya cukup dengan satu sendok ini guys sendok yang biasa dipakai untuk catering-catering nah ini pakai salu sendok ini dengan kapasitas tangki 20 liter guys nah jadinya seperti ini putih nah kalau kabriu itu warnanya putih seperti itu guys nah yuk putih terus selamat menikmati 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 ya oke guys untuk pengobatan sudah selesai jadi cara bayu es melakukan pengobatan itu seperti itu dan takarannya teman-teman sudah tahu seberapa dalam satu tangki untuk pengobatan menggunakan fungisida cabrio jadi sekarang sudah capek wakunya pulang jadi perawatan itu sangat penting usahakan untuk perawatan dan selalu perawatan dan oh iya guys untuk pengobatan bayu es kalau musim hujan seperti ini itu satu minggu itu dua kali guys dua kali melakukan penyemprotan dengan takaran segitu tadi jadi gak boros guys irit tapi rutin nah jadi cara bayu es seperti itu oke sekian dan kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih